Hingga hari kedua pasca hilangnya bayi berusia 3 bulan dari rumahnya di Kauman, RT4 RW1 Kelurahan Patikidul, baik keluarga maupun aparat masih terus mencari keberadaannya. Adapun bayi perempuan yang hilang tersebut ialah putri dari pasangan muda Muhammad Soleh Ika Saputra dan dinda putri Fitriani itu bernama Mazaya Keiya Elnaura, biasa dipanggil Naura. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, kakek Naura Mustafa menyebut bahwa cucunya kali terakhir diketahui sedang tidur di dalam kamar. Anak dan menantunya itu memiliki dua orang anak. Diketahui bahwa anak pertama bernama Rahma berusia 1,5 tahun. Saat kejadian itu, Rahma diajak muter naik motor oleh ayahnya karena hal ini merupakan kebiasaannya sebelum tidur. Sedangkan Naura ditinggal di kamar yang mana saat kejadian ibunya pergi berjualan. Mustafa mengatakan Naura ditinggal di dalam kamar kurang lebih selama 30 menit sebelum ibunya pulang berjualan. Ibunya duluan yang pulang dan mengetahui bahwa Naura sudah tidak ada di rumah. Ayahnya sebelum pulang sempat berteduh dulu karena hujan turun saat mengajak anak sulung naik sepeda motor. Mustafa mengatakan saat ditinggal pergi, pintu depan rumah dalam keadaan tertutup. Sementara pintu belakang dalam keadaan terbuka. Ia mengungkapkan pintunya awalnya terbuka satu. Setelah orang tuanya pulang, jadi terbuka dua pintu. Pihak keluarga telah melakukan berbagai upaya agar Naura bisa segera kembali ke pelukan keluarga. Selain melapor ke polisi, kedua orang tuan Naura juga melakukan upaya spiritual dengan membaca doa dan wirid khusus. Kapol Saik Patikota, Ibtu Heru Purnomo mengatakan, usai menerima laporan tersebut pihaknya segera melakukan upaya-upaya koordinasi lintas sektoral di antaranya Forkombim, Cam, semaksimal mungkin. Jadi, upaya-upaya yang dilakukan bersama lintas sektoral, bersama segera dan Forkombim, Cam, berusaha semaksimal mungkin. Tadi malam hingga dini hari juga belum membuahkan hasil. Namun juga kita tidak putus asa tetap melakukan upaya pencarian. Sementara A dan Ramil Patikota, Kapten Infantri Suyani menambahkan, pihaknya juga terus melakukan upaya pencarian khususnya di wilayah sekitar tempat tinggal korban. Seperti di rumah kosong, melakukan survei di tetangga dan seterusnya. Di malam sudah dijalankan upaya-upaya oleh anggota kami untuk mencari sesuai dengan sekitarnya. Mungkin di tempat itu di rumah-rumah kosong, kemudian ada tetangga-tetangga sebelah sudah ditanyai sebelumnya. Tapi sementara belum ada hasil yang diberikan. Kita menemukan saja, mungkin bisa segera kita temukan. Sementara ibu korban, yaitu Dinda menjelaskan bahwa ia dan suami memiliki dua orang putri. Sebelum suaminya datang, Dinda terlebih dahulu pulang dari perjualan air. tak jauh dari rumah mereka. Pihaknya mengaku telah mengecek semua ruangan, namun Naura tidak ada di rumah.